Senin siang 9 dari 11 korban luka kapal motor Mutiara Sentosa I yang dirawat di rumah sakit Pelindo Husada Citra, Surabaya, sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Dua korban yang masih dirawat atas nama Bambang Kurniawan asal Tenggarong Selatan, Kalimantan Timur, dan Lorenzius Setiawan. Ada 11 pasien atau 11 korban. Yang gelobang pertama ada 8 korban, yang gelobang dulu itu ada 3 korban. Seluruhnya mengalami luka ringan dan sedang. Dan yang saat ini menjalankan rawat inap itu ada 3 orang, yang satu barusan tadi sudah pulang. Lorenzius masih ingat kejadian saat KM Mutiara Sentosa I terbakar Jumat lalu. Sopir mobil box yang membawa snek dari kota Batu ke balik papan ini sempat terjatuh sebelum menceburkan diri ke laut. Ia pun harus berjuang selama 5 jam terombang ambing di laut dalam kondisi pinggang patah sebelum diselamatkan kapal nelayan. Ada komando, suruh naik ke anjungan. Di sana kita baris, kita kumpul, api makin besar. Kita lari semua, ada yang lompat, ada yang terjun. Seluruh biaya korban kecelakaan kapal motor ini ditanggung pihak Jiasara Harja. Jumat lalu, KM Mutiara Sentosa I terbakar di perairan Masa Lembo, Kabupaten Sumeneb, Madura. Dari 197 penumpang yang dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Juli Susanto melaporkan dalam kongan rigan pembuatan Andang T Mekbak Pembatan jemput dan digどう